Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kali ini kebakaran terjadi pada generator mesin tower milik Telkomsel. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun satu mesin ludes terbakar dari peristiwa tersebut. Inilah video amatir yang berhasil direkam oleh warga sekitar. Dari rekaman video tersebut terlihat api begitu cepat membesar, sehingga menghanguskan satu generator mesin tower milik Telkomsel. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Haji Salman RT04 Dusun Kampung Tengah, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Tanjung Jabung Barat. Kasih operasional Damkar Tanjung Jabung Barat Hartoni memenarkan kejadian tersebut. Yang mana dalam kejadian itu, pihak Damkar diberi informasi oleh warga sekitar bahwa satu unit generator mesin tower milik Telkomsel terbakar. Dijelaskan Tony, kejadian tersebut terjadi pada Minggu 24 Juli 2022 sore, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Setidaknya sekitar 30 menit api berhasil dipadamkan oleh petugas. Dalam insiden ini, sebanyak satu peleton dari tim Reguposko Damkar di Betara diturunkan. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Kemarin pada pukul jam 4 sore, kami mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa melaporkan ada terjadi insiden kebakaran, yaitu satu unit generator terkomsel. Kemudian anggota Damkar langsung ke lokasi itu. pas datang anggota pemadam itu generatornya sudah terbakar sebagian. Tapi cepat juga dipadamkan, tidak ada merembet ya? Mungkin kalau dugaan sementara apa Bang? Belum tahu ya masih dugaan sementara. Belum tahu, hanya itu saja. Untuk penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!